yang sama-sama kita muliakan para bunyai pengasuh kota pesantren wakarul hidup tampak beras alhamdulillah hadir bunyai hajar mahmudah al-hulun bunyai hajar khasris biop yang terakhir hajar maria ulfah ketua pengurus ikatan keluarga baru dulu kiai haji kosim kosim tanpa nur sehat para santri hadirin yang pertama saya seramah duduk enggak lama ya hanya 10 menit mohon supaya jangan ditinggalkan kenapa saya duduk di samping kanan saya ini guru saya ini guru ngurusin guru politik guru berjiwa termasuk guru nyariin istri saya 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 tidak kemana-mana di terror amamudah ini pokoknya kalau pergi awas saya kita sadar bapak-bapak laki-laki dia keren ada kumisnya di rumah tetap kalah sama istri karena saya dari lahir sudah emro amin darah saya juga di samping darah biru darah emro wajib taat kepada sang guru makanya saya duduk enggak mau berdiri yang kedua yang kedua saya di ppendo di muslimat dimana saja saya ngomong sebelum marah di santri santri itu ada santri aktif ada santri non-aktif santri aktif adalah santri yang masih mondok santri non-aktif adalah yang sudah terjun di masyarakat begitu jadi saya ini santri dimana saja saya ini santri ini tolong diingat ya yang ketiga sebetulnya pilpres kemarin yang harus menang itu Prabowo sebetulnya itu tapi gara-gara satu pilar partai menghina santri dari PKS yang namanya Pani Hamza rontoklah suara Prabowo karena Jokowi dan JK punya program akan meresmikan hari santri kata Pak Pani Hamza toko PKS itu ide sinti jadi jangankan santri yang dipondok saya yang sudah tua merasa tersinggup karena saya merasa santri Profesor Dr. Mahmud Md langsung menurutkan diri kontak dengan saya ternyata PKS tidak cocok dengan Md saya sudah capek-capek bagaimana Jawa Timur Jawa Tengah mendukung Mbrakowo tapi last minute dimentahkan oleh namanya manusia kutusan Wahabi yang di PKS namanya Pari kalau dulu NU dilahirkan Wahabi di Zazira Arab sekarang Wahabi sudah ada di tempat kita sudah ada punya partai politik dan sudah ada di handphone dan sudah ada dimana-mana inilah katakan kita sekarang dan saya kira sekili aja sekarang rumah selama gak dibayar yang ketiga jadi saya ngomong para sandri ada sandri aktif ada sandri non yang ketiga hatiwayat hidup saya empat saya sebetulnya bukan membalik asalnya kok sama dengan ini saya dulu saingan saya itu Muhammad kamar rumah rumah yang gini buruk-buruk ini juara remaja nasional tapi ini kerjun ke Jakarta kok begini akhirnya saya bantik stir jadi jadi asal kori terima kasih semoga semoga terima kasih terima kasih terima kasih saya punya guru makanya mau jadi mau balik pengen galak tanya saya dulu sebelum pakai banyak nah itu saya punya ilmu galak saya pegang seperti semut masih ada kalau lagi bagus itu adalah turunan gunung di rumah saya jangkan kiai saya umar bina hodok kan sahabat ngaju ya luar saya ribut dengan istri jelas di panting bagaimana pendapat engkau ya umat buruk-buruk dan saya tinggalkan abu dulu kemarin dalam seminar ada yang nanya kiai kenapa rumah tangga umumnya yang mati suami dulu jangan rumah tangga yang meninggal saya punya teman profesor kalau saya dokter ini kalau saya ini kiai dokter kuliah tidak boleh liga dokter saya ini berbuah agama dan menempat tidak boleh liga makanya anak-anak saya sarjana semua kalau belum S2 tidak boleh liga itu anak-anak saya kok nah ini ini termasuk ini kalau ini anak pertama kepaksa kalau misalnya dulu berjuang belum pada temennya masalisa bahwa orang yaudah temenin kita jadi anak-anak itu kalau wakil-wakil S2 baru dikat sebelum S2 membuat kalau perempuan S1 langsung nikah tapi kita dilanjutkan kecil dengan Alhamdulillah anak saya baru delapan satu yang tidak diizinkan oleh orang Cedra karena ayah saya kan panglima perang diizhubur komandan Cedra Jawa nah nomor 6 ini udah tes masuk kata-kata bergerak enak ngomong pindah 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 tindih pindah jadi dia paham ya asalnya ini koni koni asli istri saya itu cintakanlah suara saya ini soalnya istri saya ini cucunya pentong gola di Jakarta itu enggak boleh enggak bisa lepas dari Cerebon dan melawan banteng Cerebon tahu asal itu udah takut sama itu saya bikin anak-anak itu udah banyak itu pertama ya udah enggak cucu-cucu dan dua puluh orang-orang yang pertama sudah di Yaman awal kurang kayak ayah jadi anak itu diatur ada Ustadzah dan dia ada dokter versi tiga nih tapi nggak laku untuk saya sebab penyakit saya masukkan dikerok mesti kerok dihitung tolak angin udah boleh jualan kata anak saya bagaimana dulu perut itu aja orang penyakitnya cuman dikerok perkenalan dulu ya Alhamdulillah karena saya dilahirkan penjualan pesantren insyaallah lembaganya ada empat Cilandang Cineret Cikarang Cirebon Ciswa makanya bergerak Citu Cair jadi pertama Cilandang kedua Cineret tiga Cikarang empat Cirebon saya sudah pensiun mikirkan anak-anak santren karena sudah diatur oleh anak-anak yang sarjana-sarjana dan semua anak saya wajib mesantren dan ayahnya begitu dulu sekarang pertama karena begitu saya agar ya Allah ya Robi panjakan umur anak saya kalau taat kepada Allah Rasul dan orang tua dan mau mesantren kalau tidak mengusankan nyawa cabut nyawanya sekarang itu dari mulai enak pertama sampai delapan cabut nyawanya sekarang juga dan tidak ada satupun yang tamat selamat menikmati 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 saya merasakan bagaimana nikmatnya saya ini orang kampus tukang mahasiswa tidak menemukan kenikmatan berteman setelah jadi mahasiswa tapi terbalik usahakan nikmat yang luar biasa walaupun banyak kepedihan tapi nikmat sampai subuh-subuh makan sebelum subuh masak dulu kan di dapur supaya nanti kurang udah makan tau tuh di colong temen disusai intiknya doa aja saya ini sendiri langsung ember kasih darah terasa makan soto ya kata guru saya katanya disenteri kalau makan gak dimasak kata siapa pesakit kita kenalin dulu perkahankan anak minta kita masuk ke bahrol gak usah bayar amin gratis amin jadi kata Bu Mabuto tadi ngomong tiai sekarang baru belum sudah siapa yang masuk sana gratis yang masuk sana itu anaknya enggak diminta duit sama sekali anaknya berakhir pesantin adalah penggudukan masyarakat siang-masing 4 pilah yang dicontohkan oleh oleh nabi kalau pegang maju ada dicapai yang pertama Rasulullah membinah gubakar sidi perwakilan ulama kemudian Rasulullah membinah umar bin hokum perwakilan pejabat yang tampak pesantin menjadikan penggudukan seperti pengolong merah sehingga usman bin pesantin juga penggudukan alih bin abid olif anak muda karismatik yang alih ilmu dan manajemen tersebut ketika membinah ketua MPDPR amrubin as panglima perang jeneral olif bin walid polisi jeneral saat bin wadah pembangunan fisik insinyur salman al-barism tersebut mengangkat sekjen jahit bin imam sabi maliki hamkali maliki harapi di samping itu agama jago dagang jago teknologi itu ada jadi pesantin makanya kita sering doktin anak-anak bayang camah yang benar wirid yang benar ria terus-terusan rati baca kamu akan merasakan seperti abimu setelah keluar ternyata ada manfaat sekarang belum tahu kita akan jadi apa tapi karena di pesantinnya rajin wili puasa terus-terusan tidak pernah tepaskuran tidak pernah terhancur lepas tidak pernah apa duha lepas begitu pula apa yang gak ada itulah keberkahan pesantin kesimpulannya bahwa pesantin mendidik anak-anak kita menjadi manusia unggul amin serendah-rendahnya kita mati anak kita bisa ngirim pateha ngirim biasir itulah kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain-orang lain sekali lagi kita umat Islam sedang diuji oleh si Aham Jakarta cuman ada yang ustad ada kumulia kan ada hadis unsur teman-teman 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 berat geger setelah dia jadi gubernur mudah-mudahan ujian kita ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman 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 di tengah saya dulu belum pengalaman punya padanya hajar jadi waktu pikirnya dulu listrik mati yang kedua kata guru saya kalau ngomong gak semangat saya haram datang lagi jadi walaupun saya capek saya ngomong semua ada sebetulnya di ulang tahun nggak boleh ngomong jadi kalau mimpunya ini tapi karena guru yang datang samikna wa ta'ana mohon maaf dan terima kasih dan kalau ada alumi parulum anak nyamuk kesini kata ubiaya korting separuh harta tapi sarannya eno ya atau mohamadiyah tapi eno ya mohamadino mohamad yang terakhir supaya ngarebutkan mohamadiyah haram ya jadi kalau di kampus-kampus naya apa sih bedanya eno dan mohamad dan bedanya cuma merong kalau eno nggak bisa mengalir karena dalilnya al-nudu wajibu nubadar maaf Allahul maafiq ilhamu nitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih